Benih yang telah disemai 2 Februari ini baru saja ditaruh di lahan dipindahkan ke lahan kita akan pantau pertumbuhannya ini satu bulan kemudian di lahan satu bulan di lahan ini di depan aula samping gereja jadi posisi depan gereja sebelah sini ini umur satu bulan coba ditampilkan di depan dan mari lihat pertumbuhan lebih lanjut enam rumput masih belum diatur dan perhatikan rupanya tidak rata suburnya nah ini yang lumayan dan subur sudah tiga jengkal tingginya sudah tiga jengkal tingginya dan berikutnya kita saksikan ini satu bulan 18 hari ini 20 Maret tingginya sekian ini tingginya sekian ini dan selanjutnya kita lihat posisinya ini di depan aula coba kita tampilkan di depan tapi rupanya terpantau tidak cukup subur kita akan lihat nanti bandingannya di tempat lain yang lebih subur ini terhitung tidak cukup subur dan mari perhatikan lagi 2 bulan sudah mulai kuncuk ini sudah lumayan tinggi kuncuk tangkai bulir kuncuk tangkai bulir ini 2 bulan di lahan tingginya sekian ini 2 bulan di lahan tidak cukup subur ini kita akan lihat lihat perbandingannya nanti lebih persis ini dia posisinya disini sudah mulai kuncuk 12 batang kita akan lihat nanti dari pemahaman pengenalan terbaru untuk sorghum sekali lagi ini yang tidak cukup subur karena nanti ada bandingannya yang jauh lebih subur ini mari perhatikan seperti ini seperti inilah ini 2 bulan mulai kuncuk seperti ini dan mari simak selanjutnya terima kasih ada yang syuting kita simak pengenalan lebih lanjut ya kita sudah lihat sebulan kemudian sejak tangkai bulir itu kuncuk 1 bulan kemudian sudah seperti ini ini sudah siap dipanen sudah siap dipanen bisa juga untuk bibit jadi kita hanya perlu bibit pertama dulu kita ambil bibitnya 2 tahun yang lalu dari BK 9 dari Saffela sekolahnya Buder seterusnya dari panenan kita ambil bibitnya dari panenan kita ambil bibitnya dan yang ini yang tanaman ini terhitung yang tidak cukup subur sebentar kita lihat lagi yang cukup subur ini dia yang subur tingginya mari bandingkan itu bisa 3 meter lebih terlihat ya itu bisa 3 meter lebih tingginya dan rangkaian bulir ini bisa sepanjang 30 cm kita sudah melihat perbandingannya yang kurang subur dan yang sungguh subur juga pemahaman baru pamen sorghum itu tidak bareng ini seperti ini seperti ini 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 tunggu beberapa saat dan ini yang masih agak sekian hari lagi jadi tidak bareng memanennya dengan demikian memanen tidak bareng jadi dipilih yang sudah tua beberapa tangkai diambil lalu tunggu berikutnya sudah mulai tua lagi diambil lagi begitu seterusnya keuntungan lain tidak akan kerepotan mencari tenaga kerja tidak akan kerepotan kalau sudah tanam cukup luas tidak kerepotan mencari tenaga kerja jadi yang sudah tua disisihkan dijemur seterusnya demikian tidak kerepotan mencari tenaga kerja ini mari saksikan kita akan upayakan ini lebih sebut lagi posisinya disini pada saatnya kabah dijemur sampai tiga kali kering betul lalu disosok beras jadi nasi berikut kesaksian penjijif diambil diambil terima kasih diambil 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 ini dan diambil 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 dari